Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belakangan menjadi sorotan, usai dirinya diisukan bakal maju Bilkada Jakarta 2024 dengan keponakan Prabowo Subianto Budi Satrio Jiwandono. Kabar itu mencuat setelah poster foto Kaisang dan Budi diunggah di sosial media. Salah satunya di akun Instagram milik Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Atas isu tersebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibu Rohman mengatakan, poster itu hanyalah sebagai bentuk aspirasi rakyat. Namun apakah Budi bakal berpasangan dengan Kaisang? Habibu Rohman belum bisa memastikan. Ia pun menegaskan, sosok yang akan diusung Gerindra sebagai calon gubernur Jakarta akan diputuskan oleh Prabowo. Sementara itu, pihak PSI menanggapi santai soal munculnya poster tersebut. Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta menilai, foto duet Budi dengan Kaisang hanya untuk meramaikan suasana jelang Bilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Des PSI Jakarta, Justin Adrian. Di lain sisi ramenya isu Kaisang Maju Bilkada ini, bersamaan dengan keputusan MA yang merubah batas usia calon kepala daerah. Jika sebelumnya dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di Bilkada. Namun setelah diubah MA, kini usia bakal calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Oleh sebab itu, Kaisang yang masih berusia 29 tahun itu pun kini bisa mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk berlaga. Meski Kaisang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024, namun bila melihat tahapan Bilkada, pelantikan calon terpilih gubernur Jakarta hasil Bilkada Serentak 2024, kemungkinan baru akan berlangsung pada awal 2025, di mana saat itu berlangsung, Kaisang sudah berusia 30 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.